Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di pokok channel dan pada video kali ini kita sedang melakukan perbaikan pada motor Honda Karisma atau perbaikan ini bisa juga diaplikasikan ke motor supra x125 karena komponen dari mesin atau kontraksi mesinnya dan menggunakan mesin yang sama ya kita sedang melakukan pembongkaran bagian coupling itu coupling otomatis dikarenakan motor ini punya gejala punya kendala ketika melakukan akselerasi kurang bertenaga ditanjakan juga kurang bertenaga dan kadang ketika motor digas ketika sedang melakukan akselerasi ya ketika sedang ditanyakan itu ada gajen gajen seperti ranti ranti yang kenor Nah itu kita tinggal membuka bagian murnya mur penahan untuk bagian mangka coupling dan untuk lebih untuk memastikannya kita sedang membongkar bagian komponen coupling ganda ini karena biasanya kerusakan seperti gejala seperti ini diakibatkan oleh kerusakan pada bagian komponen yang kopling ganda jadi silahkan teman-teman untuk terus menyimpan video ini kita akan melihat kerusakannya dimana dan bagaimana cara kita untuk memperbaikinya terima kasih telah menonton! Nah jadi buat teman-teman yang mempunyai kendala pada Moto Super 125 Atau karismanya yang kurang tenaga ya ditanjakan Atau ada gejala ketika kita menemukan tenjakan atau ketika kita mau melakukan akselerasi ya Di angkatan pertama itu seperti rantai kendor ada gerjet-gerjet Nah itu diakibatkan oleh kanvas kopling ganda yang udah aus Nah ini kebetulan pada motor ini memang untuk kanvasnya belum terlalu habis Namun dikarenakan ini udah bukan yang original ya ini udah yang KW Dan kanvasnya udah agak mungkin separoh ya Separoh udah agak habis Jadi sangat terasa sekali ya Jadi buat teman-teman yang udah ada gejala seperti itu Seperti yang disebutkan tadi ya Kurang bertenaga ditanjakan Atau ketika melakukan akselerasi pertama ketika motor digas itu kurang bertenaga Atau ada gejala gerjet-gerjet itu diakibatkan oleh ini nih Kanvas kopling ganda Dan untuk menggantinya kita cukup membuka blok Melepas bau Melepas mur ya Mur yang dikeruka sebelah kanan ini Lalu kita bisa langsung mencabut bagian komponen kopling gandanya Dan untuk melepas kopling ganda dari dudukannya Kita cukup melepas ketiga sepi yang ada disini Nah ini sepinya Jika sudah terlepas Sepinya kita bisa langsung membuka bagian penutupnya Satu Dua ya Nah ini bagian ringnya Nah untuk melepasnya kita pakai Tuh itu tuh pakai alat bantu dipukul-pukul aja pakai palu Melepasnya seperti ini Nah seperti itu KPH Dan untuk memasangkannya kembali Dikarenakan motor ini Tidak hanya Kompling Kampasnya aja yang kena Tapi di bagian Mangkoknya juga udah agak dalam Udah membentuk alur yang agak dalam Ya ini memang seharusnya diganti Ini alurnya udah sangat dalam Ya seharusnya diganti Untuk sementara Untuk pensiarsatinya Sebelum diganti Kita Untuk sementara aja ya Agar tidak terlalu parah Di bagian dudukan ininya Dudukan Karet penahan kopling gandanya Kita tambahkan pengganjal ya Kita disini menggunakan pengganjal Menggunakan ini Ini bekas selang pembuangan Dari aki ya Aki basah Nah ini seperti ini Sudah kita potong-potong Nanti kita letakkan disini nih Nah disebelah sini Ini kopling gandanya yang baru Kita pasangkan Nah jadi si posisi Danjal ini Ada di atas Karet ini nih Nah seperti ini Fungsinya Agar si Kanpas ganda ini Tidak terlalu ke dalam ya Agar mengangkat keluar Untuk mengimbangi Mangkok kopling tadi Yang udah aus Nah ini sifatnya sementara ya Karena sebaiknya Kedepannya Teman-teman Ketika sudah rusak ya Si koplingnya udah beralur Sebaiknya diganti Karena kalau dipaksakan Kedepannya Kalau udah parahnya itu Si mangkoknya ini Pernah ada yang jebol nih Si ininya jebol Habis Dekas potong Iya Dekasnya sampai patah Kalau nggak patah Biasanya blok koplingnya pecah Jadi ini hanya untuk Sementara saja ya Kita akal-akalin aja Sementara Sambil nunggu uangnya terkumpul Untuk melakukan penggantian Empat yang baru Nah kita ganjel ya Sebelah sini Dan untuk proses pemasangannya ya Seperti semula kita Membongkarnya ya Saya nggak akan ulas lama Karena kebetulan Ini agak diburu-buru Kerjaan yang lain ya Ya mudah-mudahan Video ini bermanfaat Buat teman-teman Kumpula khususnya Jangan lupa Yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu Dan aktifkan tombol loncengnya Agar teman-teman bisa Mendapatkan notifikasi Dari video Polkadot Channel Yang terbaru Oke sampai jumpa Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax